Jenazah korban SF 56 tahun dan anaknya NA 16 tahun ditemukan di kolong tempat tidur rumahnya di desa Simpang Jernih, Aceh Timur Aceh, Senin Siang. Ceceran darah ditemukan di pintu depan rumah korban. Penemuan manyat ibu dan anak ini bermula saat seorang warga Nasir dimintai tolong untuk mengecek rumah korban. Pasalnya penantu korban mengaku mertuanya sudah tiga hari tidak terlihat di luar rumah. Setelah mendapat izin dari anak korban, sejumlah warga mendoprak pintu rumah korban dan menemukan mayat korban terbujur kaku di bawah tempat tidur. Polisi menyatakan keduanya merupakan korban pembunuhan. Duit tersangka telah diamankan dengan dugaan motif utang piutang. Kemudian dari informasi yang kita dapat dan kita kumpulkan di lapangan, Alhamdulillah tadi malam untuk tersangka sudah kita identifikasi dan kita lakukan pengejaran. Di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Dan tersangka kita sudah hamankan dua orang dan kita sudah bawa ke Maporesa Cetimur saat ini. Ya betul mbak, jadi perlu saya sampaikan di sini. Untuk dua orang tersangka ini masih tinggal satu desa dengan korban. Korban telah diotopsi di rumah sakit Bayang Karameda dan dimakamkan oleh keluarga di TPU Simpang Jernih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!